Halo. Hai. Kembali lagi di podcast Abe dan Awi. Dan Aishan. Aishannya lagi ngumpat dulu nih. Aishannya lagi ngumpat. Di bawah kru dulu. Ya kali ini gimana nih Ami? Kita mau ngomongin apa nih? Dan sama siapa ini Ami? Kali ini podcastnya lagi-lagi seri Sambil Ngopi. Sambil Ngopi itu apa Be? Ya sebenarnya seri Sambil Ngopi itu kita mau ngebahas tentang isu-isu terkini ya. Yang ada di dekat kita. Dan sekarang itu apa ya? Kita mau bahas tentang yang masalah-masalah yang ada di hidupan kita juga ya. Masalah kehidupan dan mendobrak stigma-stigma yang ada di masyarakat. Iya dan itu kita pengen mendobrak stigma-stigma yang ada di masyarakat. Dengan orang yang lebih paham dari kita. Ini siapa nih Ami nih? Mungkin bisa dikenalin. Kali ini Ami mau mendobrak stigma tentang suami yang ngebantuin istri. Apa tuh? Suami bantuin istri? Iya jadi ada suami yang merasa ngebantuin istri. Ada suami yang merasa disuruh-suruh sama istri. Ada istri yang merasa jadi pelayanya suami. Itu yang mau kita dobra kali ini. Dan Ami udah mengundang sepasang teman. Sepasang teman yang sering jadi istri, tong sampah, curhatan-curhatan rumah tangga orang. Iya dan sekarang juga kita ya lagi nyampah juga nih. Kita pengen nyampah. Astagfirullah. Aduh. Iya emang. Bolehlah diperkenalkan dulu. Yang satu adalah kakak kelas Ami jaman kuliah. Yang satu lagi adik kelas Ami jaman kuliah. Dan ternyata mereka, Alhamdulillah, menikah. Wah. Ada Kak Fahmi dan Mila. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Ini apa itu? Ini namanya Salma. Perkenalan diri dulu kali ya? Oh iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Abe dan Ami Aican. Sudah mengundang kita. Ayah dan Bunda Asfar. Ayah dan Bunda Asfar. Ayah dan Bunda Asfar. Untuk sharing tentang tema hari ini. Perkenalkan nama Fahmi Khairi. Asal dari, apa namanya, sukunya Minang. Asal Sumatera Barat. Kemudian Bunda Asfar. Dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Jauh-jauh banget ya? Jadi satu Sumatera, satu Kalimantan. Hidup di Pulau Jawa. Hidup di Bogor. Karena kita nasionalis. Nasionalis. Asfar dari mana? Asar orang mana? Asar orang Indonesia. Wih. Selalu biasa. Terus gimana nih Ami? Kayaknya sebenarnya kalau ngeliat judul nih. Kayak suami bantuin istri. Ini sebenarnya kayaknya curhatan istri sih ini. Sebelumnya bahkan keperkaraan lalu ada yang nge-DM Ami. Oh iya. Sampai akhirnya Ami nggak nge-post lagi judul podcast kita hari ini. Biasanya kan Ami ini ya, judul podcast di story gitu ya. Naruh posternya. Ada yang protes katanya. Aku ingin sumpah serapah. Kenapa suami nggak boleh bantuin istri? Siapa tuh? Kenapa suami nggak boleh bantuin istri? Oh iya, iya. Iya, jadi ada yang salah paham gitu. Tentang. Gitu. Kepuan ya pasti. Ini kayak suami bantuin istri. Ya intinya, ya menurut dia. Kenapa suami nggak boleh bantuin istri? Gitu. Gue domel-omelin. Gue domel-omelin. Oh iya. Iya, tapi gimana ya? Gue tuh ngeliatnya bantuin ya. Jadi kalau misalkan kata bantuin itu sendiri itu. Kayak, ya itu sebenarnya kerjaan istri. Terus kayak suami itu bantuin gitu ya. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Abe ngerasa. Barusan tuh, barusan tuh. Oh tuh, bantuin tuh. Gantung Aisyah. Luar biasa. Terima kasih atas. Saran-saran masukannya. Terima kasih Abe. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Itu membantu bukan tuh? Iya nanti ya. Ayo. Coba itu membantu bukan sih? Itu membantu atau emang kerjaannya? Sebenarnya yang kayak gitu. Kita juga. Ami sih masih terbantu gitu dengan adanya seperti itu. Jadi kayak gitu tuh ngebantu atau nggak sih? Ya kalau, ya mungkin kalau dari saya ya, sebagai ayah Azhar, kata-kata membantu istri itu kayaknya mungkin bisa disebut kurang tepat gitu. Misalnya suami cuci piring di rumah, berarti suami membantu istri. Kemudian, apa namanya? Suami gendong anak, suami membantu istri. Terus apa lagi? Suami cuci, ngepel, gantiin popok, mandiin gitu kan. Kalau stigma kita biasanya bilang, suami bantuin istri gitu. Nah, kenapa suami itu merasa membantu istri? Mungkin karena yang pertama alesannya, kita merasa urusan domestik itu, ya itu bukan urusan suami gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, cuci piring, ngepel, nyuci baju, gendong anak, nanti popok, itu adalah bukan urusan suami gitu. Nah, tadi kan kita, kayaknya kita harus bikin definisi juga gitu, bahwa membantu itu, apa sebenarnya gitu misalnya kayak tadi. Kalau saya misalnya pengalaman, saya bantuin laporan koas istri. Nah, itu mungkin bisa disebut. Itu bantuin. Itu bantuin, karena laporan koas istri adalah punya istri. Laporan koas dibantuin, gimana ini? Kemudian, ya kalau misalnya dulu, kalau kita dulu tingkat akhir, kita bantuin, ngeditin tugas akhir temen. Itu kan bantuin, karena tugas akhir itu adalah punya temen gitu. Nah, sementara piring di rumah kita, baju di rumah kita, anak kita, itu apakah punya istri aja gitu. Ternyata enggak kan, itu adalah punya kita juga sebagai seorang suami gitu. Jadi, rasanya definisi membantu ini harus lebih dijelaskan lagi gitu. Ternyata memang bukan membantu istri sebenarnya, karena ini ya kerjaannya suami juga gitu. Jadi, rasa memiliki terhadap misalnya rumah tangganya ya harus dibenerin lagi gitu. Mungkin yang kenapa suami itu merasa membantu istri gitu. Karena merasa kurang memiliki rumah tangganya sendiri gitu. Tapi, gimana ya? Kalau misalkan tiap rumah tangga itu kan pasti beda-beda ya, cara yang mereka mengatur rumah tangganya sendiri gitu. Kan mungkin ada sebagian orang yang kayak nganggep, ya bukan nganggep ya, kayak ngatur, oh yaudah nih, yang ini-ini bagian istri, yang ini-ini bagian suami gitu. Tapi kalau kayak gitu kan, dibenarkan enggak sih? Atau emang kayak harusnya yaudah semuanya kita kerjain tapi ganti-gantian gitu. Atau ada porsinya misalkan, kayak AB nih, wah bagiannya apa namanya, gosok kamar mandi gitu. Yaudah ini kalau kotor, AB aja tuh kerjaannya AB gitu. Ya Ami katanya, kalau komplain nih, kok ini kotor nih? Udah, bersihin gitu. Soalnya kan kayak itu udah disepakatin gitu. Tapi kalau misalkan ya seperti itu tuh, dibenarkan enggak sih? Atau ya gimana ya? Baik ya sih. Ya baik ya. Apa kalau misalnya kayak gitu salah? Ini sih sebenarnya bisa jadi karena kultur di Indonesia ya. Kita kan patriarki, jadi apa-apa tuh... Patriarki itu apa itu ya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi apa-apa tuh perempuan, apa-apa tuh perempuan ya kan? Contoh sepele misalnya barang ilang. Ya intinya patriarki itu kayak tidak mensejajarkan antara suami dan istri gitu. Jadi kayak ya itu suami adalah majikan atau bosnya istri dirumah gitu sih. Faham-faham yang kayak begitu yang mungkin bisa disebut dengan patriarki gitu. Tadi itu kultur-kultur di Indonesia kayak gitu. Jadi misalnya kita lihat di sinetron-sinetron gitu kan, laki-laki baca koran di depan rumah, istri bikinin teh nyaterin ke depan. Pasti gitu kan. Nggak ada cerita yang kebalikannya gitu. Istri lagi baca koran. Baca jurnal. Baca jurnal ya. Biar keren dikit ya. Baca jurnal ya. Istri baca jurnal, suami bikinin teh, bikinin kopi kan nggak ada gitu. Jadi kayak memang dari lahir kita memang udah didikannya seperti itu gitu. Terus boleh nggak sih kalau pembagian job itu boleh banget. Justru itu yang disunahkan gitu ya. Itu yang diajarkan sama agama kita gitu. Terus, oh iya tadi nambahin ya alasan yang kedua bisa jadi karena kultur pendidikan. Jadi waktu anak kecil, anak masih kecil itu seringkali anak laki-laki dilarang untuk melakukan permainan tertentu. Misalnya kayak, kamu jangan main boneka gitu. Oh iya ini yang benar-benar. Nggak boleh pegang boneka. Gimana ya kalau laki-laki yang pegang boneka? Kamu boleh pegang boneka itu mainan anak perempuan atau kamu jangan main masak-masakan itu mainan anak perempuan. Padahal bisa jadi itu tertanam di alam bawah sadarnya. Oh nggak boleh gendong boneka. Nah nanti sampai dia dewasa, sampai dia udah punya anak, dia akan ngerasa aneh ketika dia menggendong anaknya gitu. Mainan apa aja itu boleh. Yang nggak boleh adalah cara mengkomunikasikannya. Harusnya ada lebih bijak lagi. Iya jadi benar. Misalnya dia gendong boneka, oh pasti nanti anak kamu bangga ya punya papa yang jago gendong anaknya gitu. Jadi dia akan merasa tetap sebagai laki-laki, fitrahnya laki-laki, tapi tidak anti juga dengan hal yang seperti itu. Terus masak misalnya. Pasti nanti istri kamu bangga ya atau senang banget punya suami yang jago masak kayak gitu. Oh senang nggak nih tuh Mak? Terima kasih katanya. Jadi dia tetap dikondisikan sebagai fitrahnya laki-laki, tapi tidak asing dengan hal-hal yang berkaitan dengan memasak pekerjaan domestik atau mengurus anak gitu. Karena kita dari kecil mungkin dibiasaan nggak boleh pegang boneka akhirnya kayak kemarin ya ketemu di tukang sayur. Bapak-bapak, gimana-gimana ceritanya? Ibu-ibu semua kan? Nah iya, bahkan ya. Kita harus bertarung dengan mak-mak garis keras jadinya di warung itu. Ini sering dilihatin terus ada cerita ya, ini cerita pulang-pulang sebelum, kenapa ya itu? Masa ada bapak-bapak nungguin istrinya di depan warung? Terus istrinya ini lagi ngantong, milihin ikan, kan bau ya? Tapi si suami ini nggak mau nge-handle anaknya. Nah ini loh anaknya gitu. Bentar Pak, orang lagi milih ikan. Ya udah sih sambil digendong gitu ya. Jadi kayak saking nggak maunya ngurusin anak gitu loh, terlihat banget gitu. Atau cerita lain? Cerita apa lagi ya paling? Ya lebih kurang kayak gitu sih maksudnya. Kadang banyak laki-laki tuh yang dikit-dikit ibunya, mamahnya gitu. Terus misalnya, apalagi misalnya kalau ibu-ibu mungkin punya waktu me time ya. Misalnya mau keramasan 2 jam gitu di kamar mandi. Oh, mompah banget. Kamar mandi nggak sih? Nggak ya? Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Kerja setengah jam, gitu kan. Terus anaknya titipin ke suaminya dulu gitu. Baru 5 menit, udah gedar-gedar tuh. Ma, ini anaknya nyariin. Ma, anaknya nyariin. Nah itu bisa jadi dua alasan ya. Mungkin karena tadi dia kecilnya nggak biasa. Nggak dibolehin gendong boneka, akhirnya pas udah dewasa nggak biasa gendong anaknya. Dan anaknya merasa tidak nyaman berada di rumah ayahnya gitu. Bukan karena, bukan karena apa tuh nih? Bukan karena nggak bisa ditinggalin ibunya gitu. Tapi ayahnya nggak bisa membuat dia nyaman. Bisa jadi seperti itu. Iya. Kalau dari yang kami baca-baca. Iya sih. Tapi kan yang beredar nih, stigma yang beredar di Indonesia katanya, kalau kayak anak, rumah, itu kan kayak kodratnya wanita gitu. Iya, betul sekali. Ya katanya kan kodratnya wanita gitu kan. Itu sebenarnya kayak kalau yang kami pahami ya, kodrat itu kan sesuatu yang nggak bisa diubah gitu ya. Kayak misalnya hamil, menyusui, tapi nggak bisa diubah. Nggak mungkin kayak abeh melahirkan gitu, abeh menyusui. Mengendung, ayah katanya. Nggak mungkin gitu. Melahirkan. Implan rahim, apa gimana? Bahkan dari kecil tuh ditanamkan kayak kodratnya wanita itu dap. Kayak kalau yang kita kenal dapur, sumur, kasur gitu. Ditambah mungkin anak gitu ya. Nah itu gimana tuh cara mendobraknya gitu. Atau ya minimal supaya kayak teman-teman yang masih jomblo-jomblo nih pada tau gitu. Sebenarnya itu bener nggak siang kayak gitu gitu. Kalau seperti itu. Jadi ya mungkin kita, kenapa gitu? Suami itu nggak boleh ya, nggak boleh merasa membantu istri. Jadi mungkin di sini kita mau sharing beberapa alasan. Yang pertama, yang tadi menyakutkan kenapa suami itu merasa membantu istri gitu. Yang pertama, suami nggak boleh merasa membantu istri karena kepemilikan dan tanggung jawab rumah tangga itu ya milik bersama gitu. Jadi rumah tangga itu kan ada dua. Ada suami dan ada istri gitu. Jadi nggak terpisah itu. Jadi kita masing-masing suami merasa memiliki anak. Istri juga merasa memiliki anak. Nah, suami merasa memiliki rumah. Istri juga merasa memiliki rumah. Jadi tanggung jawabnya bersama. Nggak dibagi-bagi kayak tadi misalnya dapur, kasur, sumur. Itu udah ditunjuk langsung. Ini istri gitu. Suami duduk baca jurnal, baca koran gitu tadi ya. Yang kedua. Yang kedua ini kalau kita bicara dalil syar'inya gitu. Contohnya dari si roh gitu. Nah, Nabi Muhammad sendiri diceritakan. Ketika para sahabat bertanya gitu kepada Bunda kita Aisyah. Nabi Muhammad itu kalau di rumah kayak gimana gitu. Nah, kata Bunda Aisyah. Nabi Muhammad itu ya seperti kalian gitu. Nah, seperti kalian mungkin. Nah, disini ada. Oh, berarti orang Arab itu kayak gini gitu. Terus yang kedua. Nabi Muhammad itu ternyata ya memeras susu. Menjahit sendalnya sendiri. Dan melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dan membantu istri gitu. Jadi, ternyata Nabi itu kayak gitu. Nah, kemudian ada juga cerita tentang Amirul Muminin Umar bin Khotob. Ketika ada seorang rakyatnya mau curhat ya. Curhat. Atau lapor ke pimpinan gitu. Tentang istrinya. Tentang istrinya. Ternyata istrinya cerewet. Marahnya minta tolong. Akhirnya dia mau lapor. Ini gimana nih Amirul Muminin gitu. Terus, saya mau lapor gimana caranya gitu. Nah, pas datang ke rumahnya Umar bin Khotob. Eh, ternyata didapati bahwa Umar tuh sedang diomarin istrinya. Dan apa yang dilakukan Umar. Ya, kita tahu Umar itu ya setan aja gak mau jalan bareng pas-pasan misalnya. Gin aja takut. Iya, setan aja takut sama Umar kan gitu. Umar lewat jalan sini, nah setan tuh pasti lewat jalan sana gitu. Takutnya setannya kayak gitu. Nah, ternyata pas Umar diomarin istri, Umar itu diem doang. Dua jam kemudian itu mendengarkan omelan istrinya gitu. Terus akhirnya, tanya-tanya tadi yang mau curhat tadi gak jadi. Umar aja kayak gitu gitu. Jadi, apalagi gue. Dan ternyata istri Umar lebih parah daripada istri gue gitu katanya. Marahnya lebih jos gitu. Terus akhirnya dia mau pulang. Umarnya selesai dimarahin sama istrinya. Baru, eh tadi kamu mau ngapain, mau laporan apa gimana gitu. Ya, saya tadi sebenarnya mau curhat, Khalifah gitu. Istri saya begini-begini gitu. Terus pas saya lihat ternyata Khalifah diem aja, gak jadi deh gitu. Sabar, wahai saudaraku katanya. Itu cuma sebentar. Dan itu tidak akan lama. Dan ini yang penting ya. Aku diam karena istriku sudah berbuat baik yang sangat banyak kepadaku. Dia sudah mendidik anakku padahal itu bukan tugasnya. Dia sudah memasakkan masakan untukku padahal itu bukan tugasnya. Dia sudah, apa lagi, mencucikan pakaianku padahal itu bukan tugasnya gitu. Jadi, kita lebih baik bersabar saja dan itu tidak akan lama. Dan tadi yang dibilang tadi kan, sebenarnya tugas istri itu yang tertunjuk langsung. Ini tugas istri ya tadi yang dibilang Ami Aichan, ada tiga. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, itu kan gak fitrahnya. Nah, itu gak bisa diganti. Kalau yang lain, bisa dikondisikan, bisa didiskusikan, bisa dibagi-bagi tugasnya gitu. Bahkan kalau lihat dari konteksnya, dia sudah mencucikan bajuku padahal itu bukan tugasnya. Berarti kan yang berkewajiban mencucikan baju itu siapa? Baju itu sebenarnya suami jadinya gitu. Tapi itu bisa disepakati dalam rumah tangga gitu. Bubar juga nih, kaya. Terus, itu sama tentang ini loh ya. Kewajiban suami itu kan memberi nafkah. Nafkah itu ada tiga kan. Sandang, pangan, papan. Terus gimana ya? Ya, kalau misalnya nafkah itu, full versionnya itu adalah lebih kurang seperti ini gitu. Misalnya pangan, ya sampai tersampaikannya makanan ke mulut istri. Kemudian pangan, pangan tadi ya. Terus pakaian, sampainya pakaian itu terpakaikan ke tubuh istri. Kemudian rumah juga menyediakan hunian yang nyaman untuk istri gitu. Nah, misalnya nih, kalau kita ngasih duit doang, setiap bulanan transfer langsung-langsung. Jadi, singgah doang di rekening kita. Habis itu langsung meluncur lagi ke rekening istri gitu kan. Curhat juga. Waduh. Nginep cuma berapa jam doang, terus langsung meluncur lagi ke rekening istri gitu. Itu mungkin bisa disebut dengan seperempat nafkah. Itu baru seperempat. Kemudian kalau misalnya, seperempat. Belum full version, seperempat. Misalnya kalau kita udah sampai beliin gitu. Jadi, istri di rumah tinggal, nih, bahan makanan, silahkan masak gitu. Mungkin itu baru setengah. Kalau sampai kita duitnya, terus beliin. Nah, sampai masakin itu? Sampai nyuapin? Belum. Itu seperti itu. Itu dua per tiga gitu. Nah, baru kalau full version itu sampai A, masuk ke dalam mulut, baru itu yang nafkah full version. Full version baru. Nanti bapak-bapak protes. Protes, nih. Abis itu saya diserang. Protes. Bukan saya di-bank. Ya, itu kan sebenarnya kayak pengertiannya. Berdasarkan dalilnya seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya, kita tetap nggak boleh menjadikan suami kita sebagai seorang pelayan, kan? Kalau misalnya semua apa-apa yang dikerjain suami udah dicari duit, dicari masak, belanja. Itu kan tidak manusiawi gitu. Makanya, ya seperti yang dicontohkan oleh istri-istri para sahabat pun, walaupun merasa itu bukan kewajibannya, tetap dilakukan. Seperti kisahnya tadi istrinya Umar bin Khotov ya, walaupun merasa itu bukan kewajibannya, dia tetap mencuci, dia tetap memasak, dia tetap menjaga anak. Menjaga anak mah kewajiban berdua ya? Berdua. Jadi sebenarnya mungkin ya karena orang itu nggak paham asal-muasal hukumnya bagaimana, jadi merasa itu adalah kewajiban istri. Padahal kalau balik lagi ke asal hukumnya itu kewajiban suami. Tapi terlepas dari itu, ya kembali lagi bagaimana pasangan itu mengkondisikan kesepakatan keluarga. Seringnya begini, seringnya memang sudah ada aturan keluarga masing-masing, tapi malah curhat keluar gitu. Berarti kan bukan kerelaan hati melaksanakannya gitu. Emang sudah kesepakatan, istri yang urus pekerja domestik dan di kesepakatan. Tapi seringnya terjadi istri keluarga yang cermin dramatis lah, cermin apaan tuh kacit. Cermin lelaki, aku udah kuncur hati. Rata-rata. Iya, itu kan rata-rata karena ya memang kesepakatan di keluarganya seperti itu, tapi istrinya tidak dengan rela hati melaksanakannya. Begitu. Iya nggak? Iya, boleh. Nah, terus misalnya nih, nanya ayah ya, kayak ayah kan masih membantu pekerjaan domestik di luar ayah bekerja tuh. Kenapa gitu? Ya, karena yang pertama, belum memiliki asisten rumah tangga, itu juga kemudian masih dibeli. Jadi, kalau misalnya nanti ada asisten rumah tangga, ya mungkin beda lagi kesepakatannya. Jadi kita tetap memperbaharui kesepakatan juga. Terus yang kedua, karena masih diberikan waktu yang lebih luang, jadi ya apa salahnya untuk hands-on, membantu ngantiin popok anak, mandiin anak sebelum berangkat kerja. Jangan membantu kan gitu, nggak boleh-boleh membantu. Oh iya, nggak boleh-boleh membantu ya. Melakukan itu gitu. Jadi sudah di-finisikan ya? Terus apa ya? Sebenarnya, Iya, udah apa dulu? Iya nggak? Maksudnya tadi kan kayak dengar cerita yang ini tuh, siapa yang umar? Dimarahin sama istrinya. Tapi, apa ya? Emang pada kenyataannya nih, kayak pas punya anak, ya ada saatnya gitu, kayak pasti berantem gara-gara, oh ini harusnya kerjaan kamu, oh ini harusnya kerjaan kamu, kok belum kelar gitu. Itu kan ya saat-saat yang sulit gitu. Itu gimana sih biasanya ngadepinnya itu? Kayak resolusinya, biar selesai. Gimana gitu? Kita belum pernah berantem sih, kalau terkait tugas dan tugas. Kenapa sih berantemnya itu kita malah receh, berantemnya tuh masalah komunikasi kalau kita, bukan, kalau pembagian tugas nggak pernah ya? Kayak, kok bunda belum ngeci gitu? Komunikasi sih emang, emang maksudnya biasanya kan memang salah, apa ya, salah persepsi. Salah persepsi aja kali ya. Kalau, ini berarti curhat ya. Kalau kita dulu ada kesepakatan pranikah, jadi sebelum menikah itu semua ditanyain, dan ini juga buat teman-teman yang di jomblo ya. Proses menikah itu kan macam-macam, itu pilihan masing-masing, ada yang lewat pacaran, ada yang tak aruf, ada yang udah kenal kakak kelasnya. Itu beda-beda. Tapi seringkali, lamanya proses perkenalan itu nggak menjamin, kita bener-bener mengenal, atau tahu pasangan kita. Akhirnya harus ada kesepakatan pranikah. Jadi kalau, Bunda Aswar dulu nanya kaknya gimana ya? Nanti kalau sudah menikah, misalnya mau kerja boleh atau nggak. Kalau kerja, kalau misalnya kerja, urusan domestik boleh nggak diserahkan ke asisten rumah tangga? Anak boleh nggak pakai pengasuh? Terus kalau misalnya nggak, bagaimana nanti pembagian pekerjaan domestik itu? Harus sampai sedetail mungkin untuk menghindari kesalahan komunikasi tadi. Tapi kalau kita komunikasinya sering berantem, masalah komunikasi bukan terkait pekerjaan domestik sih. Kalau pekerjaan domestik, belum pernah ya kayaknya. Cuma kita karena beda, apa namanya tadi? Kepribadian ini sih. Kita berantemnya karena memang, kalau bicara keperibadian kan ada empat itu. Yang merangkolis, yang menis, yang merangkolis, yang menikmatis. Nah, kita ini bisa dibilang pasangan langka di Indonesia. Nyambung juga sih. Sama tema obrolan kita hari ini. Kalau kita di Indonesia, misalnya kan ini, itu tadi, Bapak duduk-duduk pecakoran, kemudian Ibu bikinin teh. Atau Bapak itu kalau mau berangkat kerja, yang nyemirin sepatu, ya itu istri. Misalnya nyapin tes kerja, itu istri. Kalau kita, beda gitu. Terbalik. Nah, saya orangnya, yang merangkolis, plagmatis. Kalau Bunda Asfar, sanggunginnya skorelis. Jadi, kayak contohnya gini, Kak Cit, dulu waktu koas itu, sebenarnya bukan karena Bunda Asfar yang males gitu. Atau tidak bisa. Atau tidak bisa melakukan. Kadang itu udah dikerjain, misalnya natain koper nih, buat berangkat koas besok, koas da, koper datain. Ntar waktu tidur, itu diberesin lagi sama ayahnya. Ditatain lagi. Jadi, dia tuh, perfeksionisnya tuh parah gitu loh. Rapi banget. Orangnya rapi. Asfar bangun. Aisyah baru tidur. Benar, benar. Aisyah baru tidur. Ini. Oh, Aisyah baru tidur. Ya, jadi, karena ayahnya tuh rapi, jadi diulang lagi. Atau natain sepre di kasur itu. Bukan karena gak mau natain gitu. Tapi kalau udah dikerjain, itu diulang lagi gitu. Nila kayaknya kita natainya sama, Nila. Oh, sama ya? Iya, kita termasuk katanya sih, kalau pernah denger psikolog ngomong, termasuk pasangan yang langka dan tidak wajar gitu. Karena kalau misalnya di, misalnya tinggal sama orang tua atau mertua, itu bisa jadi masalah. Kok suaminya sih yang natain kopernya gitu? Kita aja mudik gitu ya. Uti protes kok suaminya sih yang natain kopernya. Jadi waktu sampai di tempat koas, dan nanti nelfon tuh, ya, ini lagging posisinya di sebelah mana? Jadi, itu juga problem sih. Iya, kayak gitu. Tapi sebenernya balik lagi ke orang sanguinis, eh, orang melankolis, menikmati hal itu. Iya, gak? Karena ya perfeksionis parahnya tadi, ya, semua harus, kan orang melankolis itu kan perfeksionis, dan dia punya standar sendiri. Nah, ketika standar itu dilakukan oleh orang-orang lain, apalagi sanguinis ya, itu, kok gini sih? Kok gini sih? Sampai di, sama kelakuan yang kayak. Oh, ternyata. Jadi kayak itu. Langkah berarti, pasangan, dua pasangan ini. Kita berantepnya hal-hal yang kayak gitu sih, lebih kurang. Ini curhat nih, kita udah berapa kalikan pindahan sama disini. Kalau Ami ya nata-nata bareng, itu tuh dia gak puas. Jadi harus dia kata lagi. Makanya kadang tau, udah lah gue malas, kan juga ditanyakan lagi sama dia, udah lah gue gak usah ikut. Gimana ya? Tapi emang mungkin, balik kepribadian kali ya. Iya, maksudnya ngerasa pas pindahan itu kan, beres-beres di barang, nge-packin, segala macem. Itu, emang kalau ngeliat orang lain nge-packin itu, gergetan sih. Iya, malah mengganggu pikiran ya. Iya. Stress sendiri. Karena yang kita, benar-benar, sama Abi Aican, Abe Aican, kita punya standar dan kayak punya apa namanya, tata laksana kerja yang, misalnya kita di nata rumah itu, kita punya urutannya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang sanguinis, datang dengan loncat-loncat, habis ini, ini, terus ke sini. Kok gini sih gitu, padahal di otak kita, terus sudah punya polanya nih. Ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nah, sudah tergambar dengan detail gitu. Itu kadang-kadang, itu sebenarnya, ya itu sih, kadang-kadang kita harus sedikit merem itu sih, kalau orang melanku diisi. Jadi masalahnya bukan, bukan di suami sih, malah kadang kayak, bunda asar sendiri yang kayak, gara-gara, ya apaan sih, diulangin lagi, kayak ngerasa gak dihargain gitu. benar. Jadi malah kayak rebutan kerjaan, bukan karena, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu, bukan gitu, tapi malah kayak rebutan kerjaan gitu, akhirnya gitu. Iya, maksudnya kayak, gak dihargain terus mubazir gitu, ngapain. Kalau orang, ngapain kerjain. Sia-sia. Mungkin kalau, mungkin kalau orang lain kan berantemnya kayak, ih, kok kamu gak mau ngerjain ini sih, mungkin gitu ya, kalau kita bisa jadi kayak kebalikannya, udah dikerja, jadi kayak rebutan kerjaan. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau gitu nih, maksudnya, tips-tipsnya nih, supaya kayak, bisa jadi kayak Bunda Aswar dan Ayah Aswar gitu. Sebenarnya baiknya gimana sih tips-tipsnya? Ya selain tadi kan, katanya udah ada kesepakatan peranikah gitu. Kita kayaknya gak terlalu ini ya, maksudnya, maksudnya, peranikah gitu, peranikah. Cuman, gak bener-bener, ini harus kayak gini, 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 gini. Soalnya, kalau, apa ya, Abe pribadi itu ngerasa, ya kehidupan itu dinamis gitu ya, jadi kayak, mau gak mau nanti, ya pasti diomongin lagi gitu. Cuman, ya ininya aja, filosofinya gimana gitu kan. Jadi, gak sampai, soalnya pasti pusing juga, Abe kan soalnya, orangnya lupaan ya, kalau detail-detail gitu, malah lupa, nanti jadi ibu merang sendiri. Abe katanya dulu, begini, begini, begini. Aduh. Oh iya, berarti lagi ya. Punya istri yang kayak gini lagi ya, inget-inget. Iya. Sebenarnya, kita tuh karena baru menikah berapa tahun ya, baru tiga tahun, jadi belum, belum bisa memberikan ini ya, tapi kalau kita selama tiga tahun ini, kita sering evaluasi. ya pembaruan kesepakatan MOU-nya tadi sih, setuju sih sama Abe-nya, jadi MOU-nya mungkin setiap, ada periodisasinya ya, harus di evaluasi lagi. Mungkin masih sekali waktu anniversary, jadi anniversary kita tuh bukan pakai kue gitu-gitu, mungkin boleh lah nanti ya pakai kue. Anniversary kita tuh lebih ke evaluasi, kehidupan rumah tangga kita satu tahun ini tuh, gimana, kurangnya apa, aku lebihnya apa, gitu kan aku sering nanyakan, ditulis, gitu, apa yang perlu diperbaiki, gitu. Ya karena tadi kehidupan itu dinamis, mungkin tahun ini nanti beda, kondisi keluarganya, kondisi keuangan, kondisi anak, itu kan udah beda kan mengikuti, makanya butuh evaluasi. Kalau kita berorganisasi juga kayak di BEM, itu kan ada evaluasinya ya, masa kita yang rumah tangga gak ada, yang seumur hidup. Apa lagi ya? Tipsnya mungkin kali ya. Tips lainnya ya. Ya tadi udah kita bahas juga, pertama mungkin kita harus, rasa memiliki kita harus diperbaharui, biar gak kejadian, dalam tanda kutip, suami membantu istri. Jadi jangan diparsialisasi, dipisah-pisah di kotak-kotakan, gitu. Jadi kita sebagai suami juga merasa mempunyai anak, dan istri juga merasa mempunyai anak. Suami merasa mempunyai rumah tangga, dan istri juga merasa mempunyai rumah tangga. Terus kemudian yang berikutnya adalah, saling mengucapkan terima kasih ini sih, pentingnya juga. Habis suami melakukan ini, terima kasih ya ayah, gitu. Terus, habis ditirah melakukan ini, terima kasih ya bunda, gitu. Bahkan hal-hal yang kecil, yang sepele, harus diucapkan terima kasih, gitu. Jadi kita ada saling menghargai, karena biasanya, gitu. Perempuan ini kan salah satu bahasa cinta perempuan itu adalah kata-kata. Jadi harus sering-sering juga dibilang, terima kasih, I love you, dan sejenisnya itu, gitu. Jadi harus... Oh, ketawa. Oh, ketawa. Tawa, ketawa. Iya, jadi... Hari ini sudah bilang I love you belum? Ameh-ameh. Sudah ya? Ameh-ameh. Itu penting. Nanti, karena mungkin istri ini bisa merasa tidak dicintai, tidak dihargai usahanya, karena tidak ada ucapan terima kasih, ucapan sayangnya itu keluar. Padahal, kalau perspektif laki-laki, nggak gitu. Saya ini mencintai dia, buktinya saya di rumah dia, gitu. Kalau saya nggak mencintai dia, saya di luar sana, gitu kan. Saya masih di sini, saya masih pulang, gitu. Nah, itu bukti bahwa saya mencintai dia, gitu. Kalau di perspektif laki-laki, tapi di perspektif perempuan, beda, gitu. Jadi, kita harus, ya itu tadi, meningkatkan kecerdasan linguistik kita, berarti jadinya. Iya, kecerdasan linguistik laki-laki. Laki-laki kan memang rendah. Kalau perempuan kan bisa berkata-kata, mungkin 25 ribu kata per hari. Jadi, kita sebagai seorang suami harus menyediakan telinga, yang siap mendengar, gitu. Kalau suami, 7 ribu, 5 ribu udah standar, gitu. Bahkan kita enjoy dengan diam kita, kan, biasanya, kan. Sama ini, loh. Kadang tuh perempuan tuh bukannya merasa capek, lelah, mengerjakan hal-hal domestik, gitu ya. Tapi karena itu tadi, karena nggak ada bahasa cintanya. Sebenarnya perempuan itu rela kok, ikhlas kok, mengerjakan semuanya. Tapi, suaminya lempeng-lempeng aja. Itu yang sering jadi masalah. Nggak, ini ya. Nggak ngucapin terima kasih, dan lain-lain. Iya. Padahal, ya itu, padahal rela. Perempuan itu penting. Iya, penting. Karena perbedaan bahasa dan otaknya tadi. Ya, mungkin ini bahasa cinta ini mungkin ya buat sharing juga. Ada lima bahasa cinta. Jadi, dan setiap perempuan, beda-beda. Nah, untungnya Bunda Asfarni lima-limanya. Di situ saya pusingan. Perbiasa. Curhat ini, curhat. Ini lagi curhat. Curhat lagi jadinya. Curhat ini. Pasalah ngundang mereka. Yang pertama, kata-kata, gitu. Jadi, ada tipu cewek itu yang senang digombalin milih dari kata-kata yang putih. Walaupun bohong. Walaupun bohong. Walaupun bohong. Dikata-katain aja. Kata-katain. Walaupun bohong. Iya. Enak gak? Masakannya enak gitu. Tapi, ini kayak makan di laut gitu kan. Yang gak bingung. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Terus, apa misalnya? Ya, pokoknya yang pertama adalah kata-kata. Jadi, sering bilang terima kasih. I love you. Dan, penghormatan atas usaha istri atau kegiatan dan kekuatan istri. Kemudian, kedua, hadiah. Ini juga penting. Menaikan moodnya perempuan itu kan lewat hadiah. Ada tipe bahasa cinta kedua itu hadiah. Skincare. Skincare. Apalagi? Waduh. Perlatan makeup gitu. Itu mah, beli sendiri langsung mesen ya. Gak bilang-bilan. Gak bilang-bilan. Tentu ada ya. Ini beli ini ya, udah mesen. Udah mesen. Udah mesen bilangnya. Udah mesen. Ya ada hal lainnya misalnya gitu. Pulang kerja tuh. Saya mengusahakan setiap pulang kerja beli, ya apalah cemilan yang dia sukai gitu. Jangan gitu-gitu terus gitu. Takutnya bosan. Ya walaupun cuma gorengan tiga, ya alhamdulillah. Ya gitu juga ya. Ya misalnya istri suka apa, ya sekali seminggu belikan coklat gitu. Sampai sekarang masih suka beliin bunga. Sampai temen-temen yang suka main ke rumah ya. Ya ampun, Kak Mami beliin bunga mulu. Terus, kamu mau ketunjukin gak ada satu kardus bunga kering di belakang? Waduh, nanti kabe beliin bibit ya. Nanti ditanam. Ya, ya. Nanti dibeliin. Dia tanam semuat sehari. Di tanamnya di belakang sendiri ya. Ya, gak semua wanita punya lima bahasa cinta itu kan. Jadi tergantung itunya. Berdua. 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 Yang ketiga itu bahasa cinta yang berikutnya adalah Sentuhan fisik. Kadang senang dipijet, dipeluk gitu. Gak mau jauh dari suami. Nah itu bahasa cintanya ekstra juga tuh jadinya. Aku senang dikeluar. Kemudian. Kemudian yang keempat adalah pelayanan. Nah ini juga mungkin masuk dalam bahasa cinta yang keempat ini. Tadi kita tidak merasa membantu istri jadinya gitu. Jadi karena kita memang mengetahui bahwa bahasa cinta pesan kita adalah pelayanan gitu. Contoh pelayanan yang simple tuh kayak necesin HP. Iya. Kalau Bunda Asfar ini kan sang Yunis ya. Begitulah kira-kira gitu. Tidur, baterai. Tidur, tidur aja. Habis, yaudah. Jangan besok pagi misalnya mau podcast gini kan terus HP, baterainya gak ada gitu. Nah orang perfeksionis kan. Masalah itu. Itu masalah. Kalau semua ini tinggal di-charge aja. Kalau kita mau jalan gitu kan misalnya mau pakai mesh atau apa gitu kan. Jadi kan HP gak ada baterainya. Nah sebelum, kalau bisa kita tidur terakhir ya sebelum tidur kita login HP-nya kecasan dulu gitu. Jadi ada pelayanan ekstra kayak gitu gitu. Dan ya kembali lagi gak semua istri punya bahasa cinta yang sebanyak ini gitu. Paling ada satu atau dua gitu. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu saya lupa jadinya. Mungkin nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Itu diserahkan kepada netizen untuk melengkapi. Ya mungkin itu sih beberapa tipsnya. Ya kalau terakhir, kalau kita sudah paham Islam itu kayak gimana gitu. Jadi kita gak butuh lagi yang ismu-ismu yang tambahannya itu ya. Karena perempuan merasa di nomor duakan, terus merasa terjajah di rumahnya sendiri. Jadi muncullah jadi ikut-ikutan ke paham-paham feminis gitu kan. Paham feminis juga gak semuanya salah kok. Ada juga yang benernya gitu. Tapi seringkali kalau ngeliat di Instagram itu kan ya yang gitu deh ya. Yang karena... Dibahasan selanjutnya. Iya. Oke. Eh satu lagi mungkin terakhir. Ada teman yang pernah nyeletuk kayak gini. Terus kalau kayak gitu, istri dapet pahalanya dari mana gitu? Bagaimana? Kalau misalnya, misalnya nih semuanya di... Domestiknya dikerjakan suami gitu. Istri dapet pahalanya dari mana? Ayah bisa jawab? Bunda aja. Ya mungkin kalau ayah Asfar ngasih ikut serta mengerjakan pekerjaan domestik itu ya biar bundanya bisa lebih produktif di hal yang lain gitu. Masih bisa berdagang contohnya. Nanti teman-teman dokter hewan yang butuh obat hewan bisa hubungi. Masih bisa baca jurnal gitu tentang MPA sih ya kan? Menambah pengetahuan. Terus biar ini kita sama-sama terupgrade juga walaupun... Waduh, ada gempa bumi. Kita sama-sama terupgrade walaupun memang harus stay di rumah gitu. Jadi waktu ngobrol sama suami itu tetap nyambung bahasanya. Seringkali kan karena ini nih walaupun perempuannya udah lulusan S2, S3, tapi karena udah 10 tahun di rumah aja, akhirnya obrolannya nggak nyambung kan sama suami karena nggak mengikuti perkembangan jaman gitu. Jadi memang kita tetap dikasih ruang buat tetap berkembang walaupun di rumah begitu. Terus apakah dengan kami yang sudah paham seperti ini terus bundanya Asfar nggak ngapa-ngapain? Cuman... Suami yang ngejekat semuanya? Iya. Tidak. Jawabannya tidak. Pagi tadi saya tetap mencuci piring, tetap memasak, tetap nyuapin anak gitu. Cuman ketika kita sudah paham, iya bener. Dan kita melaksanakan itu atas kerewaan hati gitu. Jadinya kita nggak curhat tuh di luar gitu, di akun-akun yang tadi. Nanti di sensor ya Kak Citra yang akun-akun tadi itu. Apalah itu? Nggak apa-apa bilang banyak yang pada paham. Iya, tapi itu penting juga sih sering-sering kali nyaranin ke teman-teman yang jomblo buat follow-follow akun itu biar tahu nanti permasalahan di rumah tangga tuh seperti ini loh. Jadi kamu udah punya bayangan nanti. Atau bagaimana cara mengantisipasinya sebelum menikah gitu. Biar nggak dapet suami yang macam kayak gini gitu sama ya. Itu boleh direkomendasikan. Yang kayak gitu-gitulah, yang kayak di akun-akun itu. Yang cermin dramatis, cermin wala. Oke, makasih banget nih bunanya Aswar dan ayahnya Aswar. Udah 40. Kita berapa menit ya ngobrol nih? Udah 40. Maaf ya. Eh, nggak, it's okay. Itu sangat lengkap tadi pemanasannya. Alhamdulillah dan sangat jelas. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak nih kayak tercerahkan nih. Iya, kita tercerahkan. Mungkin kan kayak kita yang udah nikah kayak gini kan. Ya kayak tadi nanti ada perbaruan kesepakatan ya. Tapi ya itu di impact-nya sebenernya sih kepengennya Ami sama Abe. Supaya yang belum pada menikah tuh tahu gitu. Iya, betul. Yang harusnya dilakukan gitu. Sebenernya bukan untuk istri menjadi pelayan. Bukan untuk suami jadi pelampiasan marah-marah istri. Bukan gitu. Oke, udah ada lagi. Terus ini sih, kadang kan kalau yang sudah berumah tangga udah punya zona nyamannya masing-masing ya. Dan itu susah untuk dirubah. Tinggal bagaimana cara menyesuaikan diri aja gitu. Kalau memang misalnya dapat bonus suami yang tadi merasa membantu istri, yaudah. Yang harus diperbaiki mungkin lebih ke diri sendiri. Bagaimana menerima keadaan itu dan ikhlas menjalankannya gitu. Lebih kepada teman-teman yang jomblo sih. Yaudah deh, mungkin itu aja ya podcast kita. Mungkin kita cukupkan. Yaudah. Terima kasih. Terima kasih. Bunda dan Ayah Aswad. Dadah. Aswad. Dadah. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.